Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Quaterio untuk kali ini seperti ada di request sebelumnya jadi ada salah satu viewer yang minta dibikinin video tentang shading nah kebetulan lagi ada ball python yang shading ini ball python jantan pewter atau biasanya disebut cinnamon pastel jadi gabungan dua mob kodominan nah kalau teman-teman bisa lihat kelihatan warna dia agak sedikit lebih kusam daripada computer pada umumnya kalau lihat di badannya kayak ada selaput warna putihnya jadi enggak langsung cemerlang dan kalau dilihat di matanya kelihatan matanya agak buram di matanya agak buram sedikit kayak ini dia kayak ada putih susu sorry nah itu tanda-tanda ular mau shading nah untuk ular mau shading sendiri ada beberapa ciri-cirinya yang paling jelas biasanya matanya berwarna buram jadi agak putih ke abu-abuan kayak putih susu itu nah kemudian kulitnya menjadi lebih kusam daripada biasanya dia juga jadi tidak aktif BP ini biasanya aktif banget tapi karena dia mau shading dia jadi agak sedikit lebih pasif kalau dilihat kadang-kadang perutnya jadi suka berwarna pink kalau teman-teman lihat perutnya tapi itu enggak pasti nah selain itu biasanya mulai sering nggak mau makan kalau mau shading biasanya beberapa ular tetap mogok beberapa ular tetap mau makan tergantung ularnya aja nah siklusnya kayak gimana biasanya sih kalau BP sekitar 7 hari jadi pertama dia mulai kayak gini mulai matanya gelap dulu badannya kusam nah nanti setelah itu jadi cerah lagi itu bukan berarti shadingnya udah selesai tapi itu berarti kulit yang baru udah siap untuk lepas eh kulit yang sorry kulit yang baru udah siap udah siap jadi yang lama bisa lepas nah setelah itu baru shading biasanya kurang lebih eh satu minggu nah terus sebaiknya apa yang dilakukan nih kalau ular posisinya lagi sedih kayak gini eh dikasih makan boleh nggak ada yang tetap mau makan dikasih makan boleh tapi sebaiknya yang kecil jangan yang terlalu besar karena dia kurang aktif cenderung pasif dan nanti kalau pakannya di perutnya terlalu besar itu bisa mengganggu waktu shading nah kemudian eh boleh di handling nggak kalau lagi shading kayak gini eh boleh aja tapi lebih baik eh dikurangin atau handlingnya mungkin sifatnya kayak yang buat bersihin kandang atau yang cepet aja cuma mindahin kandang bersihin kandang kayak gitu jangan dibuat main dulu kenapa karena biasanya kalau ular lagi shading kayak gini dia akan lebih eh sensitif karena dia nggak bisa ngeliat sama sekali dan cuma mengandalkan eh heat pit yang di mulutnya jadi buat merasakan panas jadi bisa jadi kita dilihat sebagai ancaman dia strike sembarangan jadi sebaiknya jangan nah terus apalagi oh ya tempat ini wadah air jangan lupa waktu shading mereka perlu kelembaban jadi kalau bisa selalu ada wadah air lebih bagus lagi sebenarnya wadah yang gede jadi mereka bisa mereka bisa berendam sorry eh lebih bagus lagi kalau mereka bisa berendam atau kalau perlu boleh di misting pakai spray dikit-dikit aja kayak gitu nggak masalah mereka nggak akan keganggu yang penting jangan kering banget jangan terlalu kering soalnya kalau kering nanti suka gagal shading jadi kulitnya ketinggalan nggak mau lepas yang bahaya itu kalau yang ketinggalan kulit mata jadi dia nanti akan jadi buta kemudian apalagi ya mungkin itu aja Oh ya shading berapa kali kalau baby bisa lebih cepat bisa sekitar satu bulan dia bisa setiap bulan shading setiap bulan dia ganti kulit paling nggak sekali karena pertumbuhan baby ball python baby ball python biasanya lebih cepat daripada udah gede kalau yang gede ini kayaknya dia sebulan sekali atau dua bulan sekali tergantung pola makan juga karena ini jantan jadi disini agak diirit makannya nggak masalah tapi dia selama masih sehat ini beratnya mungkin sekitar 800 gram jadi tetap sehat enggak masalah mungkin buat setting itu dulu Hai jadi nanti mungkin kalau dia udah setting di update lagi fotonya biar tahu kayak apa kalau dia lagi cerah warnanya oke kalau teman-teman ada request video yang lain yang kayak sifatnya edukasi kayak gini komen aja di bawah nggak apa-apa kalau emang ada waktu dan saya punya kemampuan untuk menjawab akan dijawab jangan lupa like comment subscribe kunjungi juga Facebook page potterium sama Instagram potterium dan tetap ingat tetap semangat pelihara BP thank you